Intro Pagi ku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Baik, materi kita kali ini mengenai budidaya tanaman sayuran Bab 4, kelas 7, prakarya semester 1 Simak baik-baik ya Baik ibu tanya, apakah kamu suka makan sayur? Apa sayur favoritmu? Di sini ibu akan bagikan peta materi atau peta konsep mengenai budidaya tanaman sayuran Yang pertama itu ada jenis-jenis tanaman sayuran Yang terbagi jadi akar, dari akar, batang, daun, pangkai, buah, bunga, biji, umbi Kemudian salana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran Serta alternatif media tanaman sayuran Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan budidaya dan apa yang dimaksud dengan sayuran? Baik, budidaya merupakan usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda atau manus hidup Agar lebih besar, tumbuh, dan berkembang biak atau bertambah banyak Sedangkan sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan Yang mempunyai kadar air dan serat tinggi Banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh Ada banyak jenis-jenis tanaman sayuran Indonesia itu, seperti yang kita ketahui ya anak-anak semua Sebagai daerah tropis yang dapat membudidayakan tanaman sayuran sepanjang tahun Karena ketersediaannya Sinar matahari yang cukup Tanaman sayuran dapat tumbuh dengan baik di berbagai daerah di Indonesia Hal tersebut merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa Kita patut bersyukur atas melimpahnya sumber daya alam berupa tanaman sayuran Dan manusia dapat mengambil banyak manfaat dari tanaman sayuran Setiap daerah mempunyai komoditas tanaman sayuran unggulan yang berbeda-beda Nah, perbedaan ini terjadi karena kondisi alam Setiap daerah yang beragam Pada daerah dataran tinggi, jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan Contohnya, kentang, wortel, bokoli Kemudian, pada daerah dataran rendah Jenis tanaman sayuran yang dapat dibudayakan Yaitu bawang merah, mentimun, dan sali hijau Ini tadi sudah ditanyakan ya Apakah kamu suka makan sayur? Apa sayur favoritmu? Nah, hampir tiap bagian dari tanaman sayuran dapat dimakan Sayuran dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan atau dimanfaatkan Bagian tanaman yang dapat dimakan atau dimanfaatkan berdasarkan dari daun Tangkai daun, umbi, batang, akar, bunga, buah, ataupun bumi Nah, disini kalian bisa lihat Ada contoh dari berbagai tanaman sayuran Berdasarkan bagian yang disini dapat dimanfaatkan Contohnya, pada bagian daun, bok choy Kemudian, tangkai daun, yaitu seledri Umbi lapis, contohnya bawang merah Biji, contohnya kacang merah Umbi, contohnya wortel Bunga, contohnya kembang kol Lalu, buah, contohnya tomat Dan batang, contohnya asparagus Kamu perlu memahami berbagai deskripsi tanaman sayuran yang akan dibelayakan Hal ini penting sebagai informasi untuk menentukan jenis tanaman sayuran yang tepat dibelayakan di bulan sayuran Berikut ini ada beberapa contoh tanaman sayuran yang cuma diberikan Pertama, tomat Nah, tomat ini merupakan tanaman semusim Berbatang lemah dan basah Daunnya berbentuk tiga Duangnya hijau waktu muda Dan kuning atau merah waktu tua Nah, kebanyakan tanaman ini umumnya dengan biji Dan biasa dibelayakan pada lahan kering Umur panennya kurang lebih 55-61 hari setelah tanam Tomat mempunyai berbagai manfaat antara lain sebagai bumbu, lalap, makanan yang diawetkan seperti saus tomat Buah segar atau minuman jus Buah tomat banyak mengandung vitamin A dan C Yang kedua, bawang merah Bawang merah banyak dimanfaatkan untuk bumbu Lihatlah ke dapur Kamu dapat menemukan bawang merah di tempat bumbu Selain dimanfaatkan sebagai bumbu dapur Bawang merah dimanfaatkan juga sebagai rempah dan obat Kandungan minyak asirnya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan Bawang merah dapat tumbuh pada tanah sawah atau kegelang Panen bawang merah dilakukan saat udara cerah dengan umur tanaman 65-90 HST HST itu hari setelah tanam Ketiga, itu kangkung Kangkung termasuk sayuran daun yang mudah dibudidayakan dan populer Hampir setiap penjual sayuran menjual kangkung Kangkung dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah Terdapat dua jenis kangkung yang biasa dibudidayakan Yaitu kangkung darat dan kangkung air Kangkung air memiliki daun dan batang yang lebih besar dibandingkan dengan kangkung darat Kangkung dapat dipanen pada hari ke-27 setelah tanam Kemanenan dapat dicabut langsung atau dipotong dengan menyisakan buku batang Setelah dipotong, kangkung dapat tumbuh dan dipanen kembali Bayam Bayam termasuk sayuran dataran tinggi Tetapi dapat hidup di dataran rendah Di Indonesia, bayam dapat tumbuh sepanjang tahun Dan ditemukan di ketinggian 5-2000 meter Tumbuh di daerah panas dan dingin Bayam dapat tumbuh subuh di dataran rendah pada lahan terbuka yang udaranya agak panas Bayam merupakan tanaman glukotil yang memiliki sifat batang basah Dengan bentuk batang bersegi Sifat permukaan batang pada bayam Ricin beralur dengan arah tumbuh batang yaitu tegak ke atas Berdasarkan panjang umur batang Bayam termasuk tanaman muda Bayam cabut biasa dipanen pada hari ke-25, 30, dan seterusnya hingga semua selesai panen Sawi Sawi adalah sekelompok tumbuhan yang dimanfaatkan daun atau bunganya Sebagai bahan pangan Baik segar maupun diolah Penyebutan sawi biasanya mengacu pada sawi hijau Ada pula sawi putih yang biasa dibuat sup atau diolah menjadi asinan Jenis lain yang kadang-kadang disebut sawi hijau adalah sawi sayur Sawi sendok merupakan jenis sayuran daun kerabat sawi yang mulai dikenal pula dalam dunia boga Indonesia Sawi dapat dipanen pada umur 40-50 hari Mulai dilakukan pada minggu ke-7 setengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!